Kemudian Bob merencanakan kembali konser amal gratis Beberapa hari sebelum konser, saat sedang berlatih, seorang entah dari kubu politik mana menembaki mereka di studio dengan membagi buta Beruntung tak ada korban jiwa hanya 4 orang yang terluka termasuk Bob Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Sandro Masih untuk pengembangan dari konten gue tentang sekitaran, musik, film, ya kan, reaksen lah ya, saya pasti Mari berbagi dengan reaksen Kali ini gue akan, ya, akan atau untuk reaksikan tentang film Bob Marley Ya, ya Ya, buat lo semuanya yang belum tau Bob Marley, aduh saya, Mas Sisi gak tau si Bob Marley Ya, Mas Sisi jatuh ika, bro, ya, gitu loh Nah, untuk video ini seperti apa, jangan lupa subscribe, like, dan komen yang loncengnya diartikan Ya, gue gak akan baca lagi, ya Sampai saja kita masuk ke video-nya, oke Ya, jangan lupa Kopinya, bro, kopi Bangun, tidur Ya, begitulah, ini lagunya Berakita lagi, gue lagi Udah lah, lanjut lah, ya Kita langsung masuk ke video-nya Aduh, manusia-manusia lagi, manusia-manusia lagi Dari Bob Marley Semasa kecil yang selalu dibully Karir bermusik Agama Rastafara Hingga kematiannya Iya, 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 iya Sebelum kita mulai seperti biasa Kita intro dulu, guys Oke, intronya Keren loh Ini izi film ya, yang punya loh Ini izi film tuh Oke, kenapa ya Robet Nesta Mali Hmm 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 Robert Nesta Marley Robert Nesta Marley Dilahirkan di Santa Ana, Jamaica Rumah kecil milik kakeknya Yang berada di atas bukit Bob Marley dibesarkan Dari keluarga yang mencintai musik Ia lahir dari seorang ibu yang berkulit hitam Dan ayahnya yang berkulit putih Ayahnya seorang berkebangsaan Inggris Dia adalah seorang tentara di Perang Dunia Kedua Ibunya dinikahi oleh Bapaknya kulit putih Ibunya berkulit hitam Bapaknya berkulit putih Padahal disana itu Waktu itu masih zaman perbudakan tahun 1945 Dia lahir loh Ya, gue gak tau loh Gue baru tau ini loh sebenarnya Lanjut Ayahnya saat umur 16 tahun Dan saat itu ayahnya umur 60 tahun Bob kecil selalu mendapatkan bulian Karena kulitnya yang tidak seperti milik ayahnya Maupun ibunya Saat umur 12 tahun Bob bindah ke Kingston, Jamaica Untuk mendapatkan hidup yang lebih layak Ia tinggal di tempat bernama Trainstone Yang dikenal sebagai tempat para penjahat Selain itu Disana banyak atlet dan para musisi Kingston, Jamaica Ketika itu mengalami krisis ekonomi Pangan dan air Tetapi di tempat itulah Musik reggae dilahirkan Meski Bob hidup di kawasan yang serba sulit Bob selalu percaya bahwa Musik tidak dapat membuka hidupnya Menurut Bob Bakat orang Jamaica Kebanyakan berasal dari Trainstone Karena disanalah lahirnya para budak Yang dibutuhkan oleh orang-orang kaya Trainstone Guys ya Ini sebenarnya Dokumentar film Tentang Bob Marley Ya disini ya Jadi Mungkin disini ini Tidak ada bahasanya Diberanya yang jadi Seperti Bob Marley Atau berperan seperti Bob Marley Jadi tentang dokumentar Dari Bob Marley itu sendiri Ya Oke lanjut Bob kecil hanya menyukai musik Dan sepak bola Saat ia berumur 13 tahun Ia berhenti bersekolah Dan fokus bermusik Bob kemudian serius belajar bermusik Kepada Desmond Decker Temannya saat ia bersama bekerja Sebagai tukang las Desmond Decker juga yang membawa Bob Untuk merekam lagu pertamanya Berjudul Judge Not Yang direkam tahun 1962 Saat Bob berumur 16 tahun Menurut Jimmy Cliff Bob adalah penyair berbakat Dan itu bisa dilihat dari lagu pertamanya Berjudul Judge Not Yang menggambarkan Lagu perjuangan hak asasi manusia Bob Marley Bunny Livingstone Dan Peter Toss Akhirnya membentuk grup musik Saat itu Bob mengisi gitar vokal Peter Toss lead guitar Dan Bunny Livingstone Apa? Juvenevil 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 Oke 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 Mereka bertiga Mereka bertiga Saat itu selalu berlatih di pinggir jalan Joe Hig Joe Hig Joe Hig Joe lalu berhenti bermain musik Dan memutuskan menjadi manajer mereka Aih gila Menurut Joe The Wilders saat itu Belum siap tampil Sehingga 2 tahun Joe harus menggembleng mental mereka Oleh Joe The Wilders diminta tampil Terlebih dahulu Di kerumunan tengah kota Di depan para penganut rasta para Bahkan di kuburan Agar mental mereka siap Ketika di atas panggung Gila Jemaikan independen Jemaikan independen Jemaikan independen Agustus Tanggal 6 Agustus 1962 Di hari kemerdekaan Jemaikan Para musisi Jemaikan Membentuk aliran musik Baru yang disebut Musik Jemaikan Atau yang kita kenal Sebagai musik reggae Reggae sendiri Berasal dari musik ska Yang dikombinasikan Dengan musik tradisional Jemaikan Sehingga memiliki Penekanan dan getukan Yang sangat berbeda Dengan Lihat tuh Lihatin Di joget itu Single pertama The Wilders Berjudul Simmerdown Dirilis oleh Studio One Pada tahun 1964 Single mereka Saat itu Menempati jajaran Tangga nada Pertama di Jemaika The Wilders Simmerdown Went straight in Simmerdown Clement Cosette Ketika Bob Terpaksa tinggal Di Studio One Bersama teman-temannya The Wilders Berikutnya The Wilders Mengcover lagu A Tenager in Love Milik Frankie Lemony Lagu itu Membawa kembali Nama The Wilders Menjadi terkenal Dan masuk Sepuluh besar Tangga nada Jamaika Banyak orang Berkata Jika suara Bob Sangat unik Lalu Bani Dan Peter Sangat pandai Harmonisasi Iya lah Oke guys Suara Bob itu Sangat unik Karena bisa Pada matian Awalnya rasa Farah itu Dari dia juga Gitu loh Ini Emang enak Tadi kan Diberanyikan Katanya berawal Dari musik ska Gue gak tau nih Temanya gimana Apakah ska itu Sendiri lahir Sebelum Reggae Atau reggae itu Lahir Sebelum ska Gitu loh Gue gak tau ya Tapi kalau misalnya Gue liat dari videonya Ternyata Ya dari sini ya Ini yang gue dapet Ternyata reggae lahir Yang berawal dari Ska itu sendiri Gitu loh Terserah Terserah Kalau bagi gue itu Terserah Apa itunya Tapi intinya Diberanyi Semua yang diciptakan Itu sendiri Yaitu dia Kalau ingin membangun dunia Lakukan dengan musik Melalui Bani juga Bob mengatakan Cintanya kepada Rita Tuh lo liat ya Si Bob Bob Marley itu sendiri Emang kulitnya agak beda Tadi makanya Diberanyi dia katanya Sering dibully Sering dibully Sama keluarganya Atau teman-temannya Itu sendiri Bahwa kulitnya itu sendiri Tidak seperti bapaknya Dan tidak seperti ibunya Kalau gue liat Disini dibanyak Kota-kota dia itu sendiri Malah kulitnya Coklat Kemudian Bob Yang selalu mendapatkan Bulian sejak kecil Dan merasa asing Ketika di tengah-tengah Kulit hitam Dan kulit putih Ia kemudian dikenalkan Kepada agama Rasta Oleh Mormiter Plano Sahabatnya Mormiter Plano Adalah pemimpin rohani Seperti pendeta Rastavara Yang mengajarkan Bob banyak hal Tentang Rastavarianisme Rastavarian sendiri Adalah cerminan Kepercayaan orang kulit hitam Yang mengajarkan Kepercayaan diri sendiri Pemahaman berarti ini bro Dan meninterpretasikan Injil dengan cara berbeda Pemahaman Tuan Rasta adalah Hail Selais Kaisar Etovia Yang dipercaya Sebagai rengkarnasi Rasta juga mengajarkan Bahwa tujuan hidup Adalah kebahagiaan Setelah Bob mengenal Rastavara Kepercayaan diri Bob Tumbuh Sehingga saat rambutnya Panjang dan gimbal Ia tak memotongnya Karena menurutnya Itu adalah identitas dirinya Ya 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 Wih itu siapa itu Ganjai ya Ganjai ya Marijuana Parah Di Jamaika Mancay sangat dilarang Namun tidak untuk Rastaman Karena mancay Tidak tertulis di Alkitab Mancay kerap kali digunakan Sebagai media ritual Kaum Rastavara 21 April 1966 Bandara Pilas Dos Kingston Kedatangan Hail Selais Tuhan dari Kaum Rasta Tuhan bro Bob lalu menciptakan Lagu berjudul Slice in the Chapel Untuk Tuhan kepercayaannya 11 Februari 1966 Bob menikah dengan Rita Satu hari setelah menikah Bob ke Amerika Menyusul ibunya Dan untuk mencari pekerjaan Bob saat itu Bekerja di hotel Dan di bengkel Setiap selesai bekerja Ia selalu menciptakan lagu Kemudian Bob kembali ke Jamaika Ia bersama teman-temannya Lalu membentuk label independen Bernama Wild and Soul Dan membuat album pertama The Wilders Yang berjudul Bin Don Lau Album itu juga Yang membawa nama Bob Marley Dan Wilders Semakin dikenal di Jamaika Mereka lalu bekerja sama Dengan seorang produser Bernama Lee Perry Lee Perry Perry adalah seorang Rastafara Yang memiliki visi Yaitu mengenalkan Agama Rastafara Oh Ya Rastafara itu Kalau menurut mereka itu Adalah agama Tahu lah Lanjut London 1973 The Wilders Kembali melakukan rekaman Untuk album barunya Berjudul Cat A Fire The Wilders Chris Blackwell Owner dari Iceland Records Menjadi produsernya Setelah itu Chris membuatkan Menuntur promosi albumnya Ke Eropa dan Amerika Selatur Eropa Dan akan melanjutkan Ke Amerika Bani sang perkusi Mengundurkan diri Dengan alasan Tidak ingin meninggalkan Jamaika Kemudian Selatur Amerika Peter Toss Gitarisnya juga Mengundurkan diri Dari The Wilders Dengan alasan Tidak sepaham Dengan Chris produsernya Tahun 1974 The Wilders Kembali membuat album Berjudul Natty Dirt Album itu Membawa nama Bob Marley Dan grupnya Dikenal di Amerika Dan pada tahun 1975 Bob Marley Dan The Wilders Juga dikenal di London No woman Don't cry Dalam album dan tour Yang panjang Bob Marley Kembali ke Jamaica Ia lalu membeli Rumah Chris Di Jamaica Rumah itu Disebut Iceland House Yang saat ini Menjadi museum Bob Marley Di rumah itu Menjadi rumah Para musisi Itu beda tuh ya Karena Bob Seorang Masa para Ia memiliki Aturan di rumahnya Bahwa wanita Harus memakai gaun Dan tak diperbolehkan Untuk memakai Makeup Bob juga sangat Memperhatikan Makanan dan kesehatan Setiap hari Bob dan teman-temannya Selalu menyempatkan diri Bermain bola Di alaman rumahnya Kingston Jamaica 1976 Saat itu Sedang terjadi Persaingan politik Antara partai Rakyat Nasional Yang mencalonkan Edward Siaga Menjadi Perdana Menteri Dan partai buruh Jamaica Yang mencalonkan Kembali Michelle Manley Setelah menjabat Perdana Menteri Saat itu Kondisi Jamaica Sangat mencekam Konfrontasi Antara dua kubu Semakin memanas Dimulai dari Saling menghina Saling memar batu Hingga saling membunuh Menurut Bob Politisi tak pernah Memberikan hal baik Kepada rakyat Mereka malah Memecah belah Masyarakat Bob pun tak tinggal Diam Ia bersama Steve Wonder Yang juga seorang Musisi membuat Konser amal Yang akan mereka Sumbangkan ke Sekolah Tuna Netra Kemudian Bob Merencanakan kembali Konser amal Gratis Beberapa hari Sebelum konser Saat sedang berlatih Seorang entah Dari kubu politik mana Menembaki mereka Di studio Dengan memperlibuta Beruntung Tak ada korban jiwa Hanya empat orang Yang terluka Termasuk Bob Setelah itu Bob pun tetap Meneruskan rencananya Membuat konser amal Gratis Jamaica 5 Desember 1976 Bob merasa ditipu Karena konser amal itu Ternyata ditunggangi Politik Salah satu calon Perdana Menteri Sehingga lawan politik Dari kubu lain Membuat kerusuhan Karena menganggap Acara konser itu Adalah kampanye Salah satu calon Setelah konser amal Yang rusuh Bob dan teman-temannya Disukan pro Kepada salah satu calon Sehingga mereka Meninggalkan Jamaica Dan pergi ke London Kan gak jauh dari politik London 1977 Bob merasa lebih tenang Sehari-harinya Ia disibukkan dengan Membuat musik Dan bermain bola London London Lahirnya para musisi-musisi Disana London Suatu hari Saat Bob bermain bola Jari kaki Bob Terinjak dan terlupa Tapi Bob mengabaikannya Hingga saat diperiksa Bob didiagnosa melanoma Atau kanker kulit Dokter pun menyarankan Agar jempol kakinya Diamputasi Namun Bob bernolak Karena itu bertentangan Dengan agama Kepercayaannya Rastafara Kenapa? Kingston, Jamaica 1978 Kerusuhan di Jamaica Tidak kunjung meredah Kemudian Aktifis di Jamaica Meminta Bob Untuk pulang ke Jamaica Karena menurut mereka Hanya Bob lah Yang dianggap Bisa menyelesaikan Konflik yang terjadi Di Jamaica Politik lagi nih Bob yang sangat peduli Kepada masyarakat Jamaica Akhirnya kembali Dan membuat konser damai Bernama One Love Yang menghadirkan Para pemimpin dua kubu Yang selama ini berseberangan Setelah konser itu Konflik pun berakhir Kira keren Amerika 1979 Bob tiba-tiba Mengalami kejang-kejang Setelah kakinya tersandung Saat di Bob rumah sakit Bob dinyatakan Mengidap kanker Yang sudah menjalan Keseluruh tubuhnya Kemudian Bob dinyatakan meninggal Pada tanggal 11 Maret 1981 Di umurnya Yang ke 36 tahun Akibat kanker Yang ia derita Lalu film pun Habis lagi Selesai lagi Sebelum Bob meninggal Bob berkata Jika ia tak memiliki Ambi siapapun Ia hanya punya satu hal Yang ingin ia wujudkan Yaitu melihat manusia hidup Bersama Hitam Putih Cina Oke CS CS ku Terima kasih sudah merapat Saya berserta Jalan berendal malam Kembali pamit Menuruh diri Sampai jumpa di Film berikutnya Keren 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 Sumpulannya Tadi gue bilang Untuk masalah religi Itu adalah hati masing-masing Ya Kalau untuk masalah soul Musik Ya kan Itu adalah kesemuan Dari kita semua Ya ya Itu paham ya Jadi tolong Jangan disangkut-pautkan Ataupun dibelanya Tentang masalah Orang musik ini sendiri Adalah Pahamlah Jadi jangan gara-gara Musik Hancurlah Bukan Bukan kesana Intinya Gue gak akan menjelaskan Untuk masalah keimanan Intinya dibelanya Semuanya lebih paham Tapi yang gue ambil Kesimpulannya adalah Bahwa musik bisa Menyatukan bro Ya hingga Jamaika yang tadinya Hancur Bahasanya dibelanya Perang Antara dua kubu Bagaimana masalah politik Bob mali datang ke Jamaika Bersatu One love Dan konflik berakhir Itu musik bro Kira Dan itu dia orang Yang penunjukannya Benar-benar dengan hati Yang tidak memikirkan Masalah politik Dan tidak berambisi Untuk menjadi pemimpin Di negaranya Keren nanti Hah Luar biasa Oke Untuk selanjutnya Akhirnya gue harus Akhirnya Sekarang apa lagi nih Ya masukin ke komen Jangan lupa subscribe-nya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax